Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Loh, kamu kenal? Waktu... Waktu aku abis berantem sama Pak Albert, aku ketemu dia di depan. Emangnya dia ikut meeting sama tamu-tamunya Pak Albert? Ah, enggak! Tapi kok dia bisa ikut kesini ya? Mendingan aku keluar-keluan yang ikut. Eh, aku ikut, aku ikut. Eh, kalau kita keluar bareng-bareng, kita masih kekasih. Ruta ngalah ketahuan lagi. Udah deh, kamu tunggu aja deh ya. Ya? Saya ke toilet dulu ya. Eh, Inge ya? Ya. Aku ke toilet dulu ya, Nge. Inge. Pak! Ada Inge, Pak! Sini aja dulu, Pak! Kok nggak masuk sih? Bolos ya? Enggak. Atau udah janjian sama Pak Albert di sini? Enggak juga. Haha, masa sih? Orang sama-sama dari kantor, kok bisa kebetulan ketemu di sini? Saya nggak dari kantor kok. Loh, emang lagi cuti? Iya. Cuti panjang. Tapi dikasih cuti panjang bukan karena dulu berantem di kantor itu, kan? Sampai panik lari keluar nggak lihat kiri kanan, terus malah nabrak saya. Kamu sendirian. Janjian sama temen. Kalau begitu biar Vera temenin kamu aja ya. Karena sebentar lagi tamu saya pasti datang. Gak usah. Saya juga udah mau... Udah mau pergi dari sini kok. Kenapa? Karena saya udah terlalu lama nunggu. Jadi... Saya mau tinggal lagi tamu saya. Permisi. Sebentar, Inge. Maaf, Pak. Tamu Pak Albert sudah datang. Oh iya, makasih. Kamu tahu kan Pak Albert mau datang sama Vera? Enggak ngek. Kamu sengaja nggak setelah ke aku kan kalau Pak Albert itu udah punya pacar ya kan? Demi Tuhan. Aku nggak tahu ngek. Aku nggak tahu sama sekali kalau si Vera itu mau datang sama Pak Albert. Tapi kan kamu sekretarisnya, Indah. Kamu pasti tahu dong Pak Albert janjian sama siapa, meeting sama siapa. Aku kan tadi udah bilang sama kamu. Yang mau meeting itu cuma Pak Albert sama dua tamunya dari RRC. Lagian juga bukan meeting kok. Orang mereka tuh cuma mau makan siang. Terus tamunya itu mau pamit sama Pak Albert itu aja. Tapi mereka pacaran kan? Mereka siapa? Vera sama Pak Albert? Ya... Nggak tahu juga tuh. Maksudnya kamu nggak tahu? Kamu pasti tahu. Nggak. Ternyata peristiwa barusan ada hikmah juga ya. Hikmah apaan? Ya... Dengan peristiwa tersebut. Jelas deh. Kalau kamu tuh sebenarnya cintakan sama Pak Albert. Ah! Jangan ah-ah gitu deh. Kalau kamu nggak cinta sama Pak Albert. Ngapain tadi kamu sewa ngelasih Vera kegadaan tangannya Pak Albert? Iya kan? Percuma. Pak Albert udah ada Vera kan sekarang? Nggak. Belum tentu Pak Albert sama Vera itu pacaran. Belum tentu berarti masih ada kemungkinan. Iya kan Indah? Nggak. Nggak. Ketemu lagi. Tapi dia jangan. Nggak. Okay. Tidak. Tidak. Ada apa-apa. Tidak. Tidak. Oke. selamat menikmati Sebenernya ada apa sih kamu cari saya? Gak boleh Kita kan kenal belum lama Tapi cepet akrab ya? Vera, saya cuma mau nanya Sebenernya ada perlu apa sih kamu cari saya sampai ke sini? Hmm, emang gitu ya? Cirah sikap orang kaya yang sukses Selalu bersikap curiga sama setiap orang yang berusaha mendekatinya Oh bukan, saya bukan curiga Dan ini gak ada hubungannya antara sukses, bangkrut, kaya atau miskin Iya kan? Jadi? Kita batasi aja hubungan kita Ya? Sebatas urusan rumah saya yang di Kemang Oke? Loh, justru untuk urusan itu saya datang kesini Tapi belum apa-apa Pak Albert malah berpikirannya enggak-enggak Hmm, kecewa ya? Di ngeburu-buru pulang karena disini ada saya Udah-udah, saya harus balik ke kantor Kita selesai urusan kita disini atau di kantor? Hmm, di rumah Kemang aja ya? Ngobrol di kamar yang atas itu enak juga Karah Yeay, gitu aja marah Halo? Hah? Peti jenazah? Saya sambung! Ya ampun, galak banget sih Heh, kamu tuh kayak jin tiba-tiba muncul Kenapa sih? Emang tadi ada yang telpon mau nyari peti jenazah ya? Nggak tau Siang-siang salah sambungnya enggak nanggung-nanggung Kamu tuh harusnya jangan galak gitu Gimana kalau bener-bener tadi mayatnya yang telpon kamu? Situ Siang-siang gini ngapain kesini? Langsung dari rumah ketemu kamu Ngapain? Ya mau ngelamar kamu lah Eh orang gila emangnya gue mau sama lo Gini-gini Aku tuh mau nanya Waktu itu kan aku pernah nawarin kerjaan sama kamu Kamu tuh sebenarnya masih berminat atau enggak sih? Kalau kamu masih berminat, syukur Tapi kalau enggak ya sayang gitu Yang di galeri kamu itu ya? Loh kok galeri sih? Mama bilang kamu punya galeri Oh itu sih cuma usaha kecil-kecilan Lagipun udah ada teman-teman kan yang megang Kalau nanti aku tempatin kamu disitu Terus ntar enggak ada kerjaannya dong Abis aku dimana dong? Gini loh Kita punya kantor di daerah Blok M Itu bergerak di bidang usaha Kita juga ngimpor alat-alat grafis Alat-alat tulis Terus ada lukisan Ya Macem-macem lah pokoknya Posisi aku jadi apa? Posisi kamu tuh di administrasi bagian umum Oh Kantornya dimana sih? Kantornya itu di daerah Blok M lah pokoknya Ah udah pokoknya masalah transportasi Kamu enggak usah pusing Ya Nanti aku yang ngantar jemput kamu Gratis pokoknya Halo Halo Pak Pram Itu posisi ibu wanita Udah ada yang tepatin? Iya 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 jangan dicari orang lagi ya Oke oke Terima kasih Udah dulu lah capek Loh Bet Kamu tuh bukannya capek Tapi cuma enggak konsentrasi Ada apa lagi sih? Ingat tiba-tiba muncul Oh ya? Dia ke kantor kamu Saya ketemu dia Waktu lagi makan siang di restoran Kok bisa kebetulan begitu Bet? Itulah Restoran ini di Jakarta ada ribuan Tapi kok bisa-bisanya ketemu di restoran yang sama Saya enggak habis pikir Tapi memang kayaknya Gimana ya? Kita memang harus terus ketemu Sama siapa dia disana? Sendirian Sendirian? Dia bilang dia lagi nunggu temennya Tapi Saya enggak sempat ngobrol Karena begitu saya dateng Dia udah pulang Mungkin lama nunggu kali Kok aneh? Mungkin karena dia liat saya dateng sama cewek lain Cewek mana lagi yang kau bawa Bet? Sampai sekarang Saya belum tahu siapa dia Ada-ada aja kamu ini Hei Barak Apa kabar? Barak Orang sibuk susah dicari ya Ada apa nonton? Enggak Saya tadi cuma mampir aja Saya liat-liat Ke dalam tadi Barangkali ada Itu langit-langit yang bocor Apa ada ubin-ubin yang pecah Ya cuman itu aja Kemarin udah terima belum transfer day saya Tante Empat juta Buat bulan ini sama bulan lalu Sudah Itu sudah Jadi gak ada masalah apa-apa lagi kan Tante? Masalah sih gak ada Tapi Tante mau beritahu Bulan depan mau naik Lima puluh persen Hah? Lima puluh persen? Jadi Tiga juta Tante Tiga juta itu kan murah Sebenarnya Tante ini mau menaikkan Empat juta sebulan Tapi saya ini Masih menghormati papamu Jadi saya gak berani menaikkan setinggi itu Tapi Tiga juta itu udah terlalu mahal Tante udah terlalu tinggi Itu kan nanti masih bulan depan Jadi masih bisa pikir-pikir dulu Ya oke Ya Tante mau pulang ya Beritahu papamu ya Terima kasih Buat apa perempuan tidak tahu diri itu datang-datang kemari Udah deh Papa gak usah mikirin yang kayak gitu lagi Pokoknya papa tidak mau pindah dari rumah sini Sampai kapanpun Rumah ini harus kita pertahankan Tidak ada seorangpun yang bisa Mengusir-ngusir kita keluar dari rumah sini Tidak ada Tidak ada Vera Pak Pak Kenapa sih papa lupa lagi pak Rumah ini Memang pernah jadi milik papa Tapi Kan udah papa jual Karena papa terlibat banyak hutang pak Dibeli sama Tante Bernard pak Terus dikontrakkan sama kita Karena papa gak mau tinggal di rumah lain Yang punya hutang itu republik kita ini Hutang sudah banyak Masih juga mau cari hutang yang lain Nanti kalau hutangnya sudah banyak Sudah numpuk Maunya apa Maunya ngembang Model apa itu Suster Iya mbak Tadi siang bapak udah minum obat belum Sudah kok tadi mbak Kok kayak naik lagi sih sus Ya udah Pak Jangan kebanyakan nonton TV ya pak Ntar tambah stres loh pak Jalan-jalan sore sama Vera aja yuk Vera Rahman mana Kok sudah lama gak keliatan Bapak Jangan tanya Rahman lagi deh pak Dia udah bisa Jangan lupa Istri saya sudah mengetahui hubungan kita Ver Lalu Dia minta cerai Bang Rahman Mau menceraikan dia Tunggu Ver Saya udah tahu jawaban abang Tapi setidak-tidaknya kamu mendengarkan dulu alasanku Ver Buat apa Butut-bututnya sama kan Cuma mau ngajak kita putus Iya kan Iya Tapi Tolong kamu terima ini Vera Ini bukan suatu tanda perpisahan atau apa Tapi Untuk kamu pakai membeli barang-barang yang pernah aku janjikan Kasar laki-laki pengecut Mana handphonemu Mau nempon siapa sih pak Temen papa Umba Rata Oh Yang kemarin papa telpon Tapi orangnya gak ada itu Nah ya Coba kamu yang telpon Sekarang ya pak Halo Selamat siang Bisa bicara dengan pak Barata Halo Oh iya Sebentar pak Sebentar ada yang mau bicara Ini pak Barata You shrill nih Baik-baik Sehat-sehat Cuman belum bisa lepas dari kursi keparat ini Iya-iya Begini tak Masih ingat anakku Ferry Ya Anak pertama Ya Dia itu baru lulus dari Manila Jurusan interior design Nah Tolong dong Kalau ada pekerjaan buat dia Ada Di rumah anakmu Dimana Kemang Alamat persisnya dimana Tolong Kertas sama Ballpoint Iya pak Jalan Kemang Raya Nomor 12B Iya Iya Dan Nama anakmu Albert Iya Terima kasih pak Rata Terima kasih sekali Iya 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 Pak 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 jangan terus-terusan berhayal gitu dong pak Kak Ferry itu udah gak ada pak Setelah pulang dari Manila Dia tinggal tulang dan kulit Dan langsung masuk ke rumah sakit ketergantungan obat Setelah dirawat 3 bulan Dia kambuh lagi Sampai akhirnya meninggal karena overdosis pak Kak Ferry itu udah gak ada pak Anak papa tinggal dua Saya Dan Febri Pak Bapak Banyak sama Ferry Bapak dia sudah pergi ke rumahnya Albert Anaknya Umber Atta Bagaimana kalau saya menggantikan posisi Ferry Masuk Selamat siang Siang Betul anda mau ketemu saya? Iya Baru kali ini Aku jatuh cinta pada pandangan pertama Dengan seorang pemuda sejati yang bisa sepenuhnya aku miliki Tapi Kenapa harus ada ingat Padahal sebagai pasangan Albert Aku jelas lebih pantas dibanding anak ingusan itu Terus Kamu bisa lihat deh Kerjaan kamu apa aja kamu bisa lihat di komputer Nah sekarang saya kenalin kamu sama rekan-rekan kerja yang lain Yuk Ya sekalian pengecekan semuanya nanti Oh bisa bisa Kita selesaikan sambil makan siang ya Saya udah janjiin sampai Pak Albert Luar Ada apa nih? Saya udah bilang Bapak mau keluar Tapi dia masih masuk Pak Ya udah biar aja Makasih Indah Ada apa? Saya harus pergi sekarang Nggak lama kok Pak Saya mau bicara 5 menit aja Bisa kan Pak? Silahkan Duda Terima kasih Ada perlu apa lagi kamu? Saya mau minta maaf Pak Karena kedatangan saya di restoran waktu itu mengacaukan suasana Terus terang Memang suasananya kacau sekali Waktu itu Waktu itu sebenarnya Saya Bingung Dan sedih Pak Sedih kok bisa ketawa-ketawa ya Mestinya Saya nggak melecehkan Pak Albert Mestinya saya sadar Kalau Pak Albert tidak bisa dipisahkan dengan Inga Nyatanya Inga kelihatan kecewa sekali Marah Dan langsung Pergi karena melihat Pak Albert bersama saya To the point aja ya Mau kamu apa Saya mau ketemu dengan Inga Pak Buat apa? Karena saya sudah Mengacaukan suasana Mengacaukan suasana Saya ingin memperbaiki kondisi ini Dengan melakukan pendekatan dengan Inga Saya ingin meyakinkan Inga Bahwa Saya tidak bermaksud untuk mengganggu hubungan dia dengan Pak Albert Ya Ya silahkan aja Mudah-mudahan Inga malah nggak jadi bingung Karena terus terang Sampai sekarang juga Gimana ya Saya nggak pernah ngerti gitu loh Inga itu menganggap saya apa Dan memang antara kita Belum ada komitmen apa-apa Yang hubungannya dengan perasaan Ya dengan cinta Oke Udah lima menit Tapi saya belum tahu alamat rumah Inga Pak Kamu Kamu tanya aja sendiri rumah Indah ya Terima kasih Pak Halo selamat sore Pernama True and Travel Selamat sore Bisa bicara dengan Maya Eh Ini gue Belaga lupa lagi suara gue Hei Nggak ada suara lo lain banget sih Ini kan di kantor non Jadi suara gue mesti agak dibawa dikit Eh tau nggak lo Gue udah dapat kerjaan baru lagi Oh ya Hebat dong Temporer sih Gantiin orang hamil Ya nggak apa-apa kan daripada nganggur Tapi tau nggak lo Ada yang lebih hebat lagi Lo pasti kaget banget dengernya Mai Apaan? Kantor gue deket banget sama Blok M Plaza Masa? Kalau tadi nggak mampir? Ya nggak enak dong Masa baru-baru udah keluyuran sih Tapi kalau makan siang boleh dong makan di luar Ya boleh sih Boleh banget Ntar Kita telepon-telepon aja Janjian dimana Makan sama-sama Oke? Oke deh Duh yang lagi berduaan Asik banget Halo Eh Mai kenal ini mantan Tentangga gue Sekarang jadi bos gue Halo Gimana? Maya Silahkan Kayaknya kita pernah ketemu deh Gimana ya? Oh saya pernah ngeliat kamu di TV Kamu pernah main iklan kan? Enggak Nggak pernah Alah pernah Oh iya kamu main di iklan salep kulit kan? Kamu disitu pake baju merah Terus rembut kamu teruruh Pokoknya kamu cantik banget disitu Alah Mau ngerayu aja ribet banget sih Bilang aja Maya kamu cantik Sekarang rambut kamu bagus Susah amat sih bilang gitu aja Yaudah lah Cuman kalo misalnya ada yang Nawarin kamu main iklan Kamu mau dong Hmm Mau aja sih Asal berdua sama Kak Bima Demen banget nunggu di bilang kayak gitu Tapi Iklannya iklan obat nyamuk Saya nyemprot Kak Bima jadi nyamuknya Ya Asin dong kalo gitu Ya Sue Batu rasa kamu digituin ya Kamu gak mau mampir kan? Ya itu sih bukan nawarin Itu sih ngusir namanya Sorry deh sorry Bisa aku cape banget Aku mau langsung tidur Aduh Baru mau mampir Tapi aku gak dipecat kan? Masa gitu aja dipecat sih? Yaudah Aku tidur dulu ya Yaudah aku pulang dulu ya Makasih ya diantarin Bye 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 Selamat malam Ibar Mbak Vera Mbak Vera Sebetulnya Saya gak harus menceritakan ini sama Inge Tapi demi kebaikan kita bersama Sebagai sesama wanita Kita harus saling terbuka Ada apa sih Mbak Sama Pak Albert? Saya gak tau bagaimana Pak Albert memperlakukan kamu Waktu kamu kerja dengan dia di kantornya Dan kalau kamu gak mau menceritakannya dengan saya Itu juga gak apa-apa Tapi begitu melihat waktu itu kamu keluar dari kantor Begitu panik sampai gak ngeliat kiri kanan Saya jadi menduga kalau Pak Albert pernah melakukan pelecehan terhadap kamu Sebenarnya sih Waktu itu dia mau melamar saya Oh Berarti kamu sangat beruntung Karena Saya pernah mengalami hal yang sangat buruk Dengan Pak Albert? Iya Saya pernah dibawa ke sebuah rumah kosong Dengan alasan Dia minta saya untuk mendesain interior rumahnya Gak taunya sampai sana Dia berusaha untuk memperkosa saya Gak mungkin Kenapa enggak Ing? Dia kan laki-laki Tapi Gak sampai benar-benar terjadi kan Mbak? Enggak Untung saya bisa mengendalikan situasi Maksud Mbak? Terus terang Saya bukan gadis baik-baik Saya sudah banyak tahu tentang laki-laki Saya tahu persis bagaimana menghadapi laki-laki dengan nafsu berkobar-kobar seperti Pak Albert waktu itu Saya bilang sama dia Pak Hubungan yang lembut justru lebih bisa dinikmati dibanding perkosaan Untung dia ngerti Akhirnya Dia bisa menggauli saya dengan penuh kelembutan Ya Tuhan Dan setelah itu Kita sama-sama merasakan menemukan kecocokan Dan siapa tahu bisa berujung dengan pernikahan Ini cuma rahasia kita bertiga In Saya menceritakannya ke kamu Karena saya lihat Ada kecenderungan kamu mencintai Pak Albert Sebelum berkembang lebih jauh Saya rasa kamu perlu mempertimbangkannya dengan akal sehat Bahwa pria yang kamu hadapi adalah pria seperti ini Yang mungkin lebih cocok dengan saya Dibanding dengan gadis yang sebaik dan selembut kamu Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan